Terima kasih saudara dan basih bersama kami di Detak Kepri Malam. Bank Indonesia perwakilan Kepri berkolaborasi dengan pemerintah provinsi menggelar Gebiar Melayu Pesisir tahun 2024. Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia mendorong para pelaku UMKM di Kepri agar lebih melek digital, guna memperluas jaringan dan promosi power product. Gebiar Melayu Pesisir atau GMP ini berlangsung di Hotel Marriott Harbour Bay, Batu Ampar pada Kamis 15 Agustus 2024. Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia mendorong para pelaku UMKM di Kepulauan Riau agar lebih memahami dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan mempromosikan produk mereka. Digitalisasi dinilai penting dalam memajukan sektor ekonomi dan pariwisata sehingga pelaku UMKM harus lebih melek digital. GMP tahun ini yang pertama menonjolkan digitalisasi. Itu itu menjadi penting ya, karena apa? Karena tadi sudah disampaikan dengan digital semuanya serba. Serba cepat, serba luas, serba menguntungkan. Tidak memerlukan banyak tempat. Kalau orang mau ini kan ya, langsung aja. Itu yang pertama, jadi digital itu membuat kita lebih mudah. Yang kedua, digital itu membuat outcome-nya lebih banyak. Jadi ya, outcome-nya ya, outcome itu apa ya? Nilai penjualan, nilai produknya, dan lain sebagainya itu dampaknya juga lebih luas. Nah, ini menjadi istimewa. Selain itu, digitalisasi dinilai dapat menginterkoneksi berbagai event dan antar pelaku UMKM sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dengan mengedepankan digitalisasi, yaitu interkoneksi. Jadi digital itu adalah simbol dari kita menginterkoneksi. Pertama, berbagai event. Mulai tadi kalau teman-teman lihat, kita ada GNP-IP, kemudian ada Bahari, kemudian ada Kris, kemudian ada kerjaan melalui bersimpir, itu yang pertama. Yang kedua, interkoneksi di antara para UMKM itu sendiri. Jadi terjadilah kerjasama dan kolaborasi. Yang kemudian, ujung-ujungnya akan... Acara ini diharapkan dapat menghasilkan perputaran uang lebih dari 10 miliar dengan melibatkan sekitar 80 UMKM dari berbagai daerah di Kepulauan Riau. Ferdino melaporkan dari Batam.